Menyera dalam rangka memperingati Hari Satri Nasional Yayasan Darussalam Kelumpri tahun 2023 Pembina Upacara Agus Anies Fuadi SPD Pemimpin Upacara Arbi Aditya Fadir Ubaidillah Pemimpin Pasukan Satri Baraka Julang Afi Senat Dua, Suhurul Arna Tiga, Khoyimul Yad Hafid Al-Arib Pengibar Bendera Satu, Fahdi Ahmad Rifarna Dua, Fabian Sultani Ramadan Tiga, Irfan Amal Razi Pembaca Teks Undang-Undang Dasar 1945 Sahilul Hizar Pembaca Teks Resolusi Jihad Ahmad Fadil Renaldi Pembaca Teks Ikrar Sandri Ahmad Taufik Hidayat Pembawa Teks Pancasila Ahmad Rifki Fahdi Pembaca Doa Kiai Samsul Arifin MPD Pembawa Acara Wildawil Aditya Wildawil Adanul Salihah Armi Mwafiq Himmah Paduan Suara Santri Pondok Pesantren Darussalam Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Yayatan Darussalam Kulumpri Ahad 22 Oktober 2023 Dimulai Masing-masing pemimpin pasukan Menyiapkan pasukannya Tepuk Selem-dia Terima kasih. Isi syarat di tempat kerang. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpinan saya ambil alih untuk semuanya. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara Laporan pemimpin 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 upacara Disanalah aku pergi Jangan lupa pernah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Hiduplah insyaaya Hiduplah berdekat Tanahku rengi Hiduplah insyaaya Kau Hiduplah insyaaya Hiduplah insyaaya Hiduplah insyaaya Hiduplah insyaaya Taman undangan diperkenalkan hidup kembali Pancasila oleh pembina upacara Dan dikuti oleh peserta upacara Pancasila Satu, ketuhanan yang mahasiswa Satu, ketuhanan yang mahasiswa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat dan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kepadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Resolusi Jihad dan Dikrar Santri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sebab itu, maka pencajaan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikadilan Dan perjuangan pergerakan kemanusiaan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Di seluruh Jawa Madudak Ternyata betapa besar hasrat umat Islam dan alim ulama Dan tepatnya masing-masing Untuk mempertahankan dan menegakkan agama Kedaulatan Negara Republik itu hukum agamanya Ikrar Santri Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar Satu, berpegang teguh pada kita Ajaran, nilai, dan tradisi selam Ahlu Sunawal Jamaah Dua, bertanah air satu Tanah air Indonesia Beridologi Negara satu Idologi Pancasila Berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945 Dan berkembunan satu Bineka Tunggal Ika Tiga Selalu bersedia dan siap-siaga Menyerahkan jiwa dan naga Membelak tanah air dan bangsa Indonesia Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Serta memwujudkan pertamian dunia Empat Ikut berwarna aktif dalam pembangunan nasional Memwujudkan kesejahteraannya berkadilan Lahir dan mati untuk seluruh Rakyat Indonesia Lima Pantang menyerah Pantang putus asa Serta siap berdiri di depan melawan Pihak-pihak yang merorok Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggal Ika Yang didaksiri semangat proklamasi kemerdekaan Dan resolusi jihad Pantang tutul ulama Kali kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Jangan lupa untuk seluruh Tak menyebabkan Jangan lupa untuk seluruh Baik dari yayasan, pengurus yayasan, anak-anakku sekalian yang hari ini saya sayangi dan saya cintai. Hari ini. Alhamdulillah. Hari ini disayangi. Alhamdulillah atas mewakili daripada pembinaan pacara. Karena pembinaan pacara tidak sempat untuk membuang tag-nya. Pembinaan pacarnya untuk latihan. Jadi yang doa yang belum diomongi, pembinaan yang belum dijadi, tapi insya Allah dari sini omong saja. Kalau disana-sana berlatihkan sebulan. Satu bulan sudah terlatihkan dan respekting. Untuk itu memaafkan dari pembinaan yang bisa menyampaikan pesan dan semuanya mewakilinya dengan sendirinya. Yang pada hari ini, kalian semua adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari Bajane Santri. Dan hari Bajane para ulama, para biayi, para surajah, solikim lebih daripada hari rakyat yang sebenarnya. Saya katakan dari ini adalah hari yang penuh-penuh kasih saja. Hari ini kami atas nama orang tua kamu. Hanya rela menjadi ayah kamu. Saya rakyat. Bagi yang tidak punya bapak, bagi yang kita punya ibu, bagi yang jauh, bahwa di dunia, baik santri maupun siswa, saya mau menjadi orang tua kamu. Ibu menjadi ibu kamu. Maka kamu jangan khawatir. Jangan khawatir apa saja di dalam kontak. Ada apa saja adalah hilang pada orang tuanya. Karena haknya adalah membimbing kamu. Buatlah nyayangi pada kamu. Siap malam menjaga kamu. Dari perkuatan yang tidak baik. Dari segala amalan yang tidak baik. Tidak mengenalalah adalah untuk mengasih sayangin kamu. Maka kamu hari ini, supaya saling kasih sayang sama teman-temannya juga, sama bapak-bapak guru, ibu guru, harus menghormati dan mau memohon maaf dan mau memperbeli doa agar diberi kekuatan. Dan supaya bisa mendapatkan ilmu yang maaf dan mau memperbeli doa agar diberi kekuatan. Hari santri ini, hari yang sangat bersejarah. Yaitu hari yang diperjuangkan oleh para ulama. Yaitu dulu yang gangguan-gangguan Belanda maupun orang asing, yaitu Jepang yang telah mengalami kita. Tidak bisa beribadah, apalagi pesantren. Akan pesantren jalan kaki, ya kan? Dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur jalan kaki. Tasnya buruk-buruk, tas yang baik. Tasnya pakai kandik, pakai karung. Itu adalah orang dulu menuntut ilmu. Maka sekarang sudah enak. Sebuah fasilitas bagus. Pakaian sudah bagus. Makanan sudah nemah. Kalau dulu sampai keberapa hari tidak mengenal nasi, tidak mengenal makanan. Banyak yang puasa. Ada yang puasa muktif. Ada yang puasa 40 hari. Ada yang 3 tahun. Dan selain begini, belum tentu makan nasi. Itu adalah orang jauh dulu. Maka kalian semua harus mengenangnya. Para ulama-ulama yang membimbing kita. Yang telah memandangkan kita. Harus berbakti kepada para guru, para ulama. Harus mau menjadi santri yang ditulis. Santri yang betulan. Santri adalah orang-orang Islam. Yang mau berguruh. Yang punya sangat guru. Itu adalah santri. Kalau santri tidak punya guru, tidak punya piyai. Tidak punya sangat ilmu. Itu bukan santri namanya. Karena kita di Indonesia adalah Islam yang ada Islam piyai. Islam ratu, raja, pemerintah. Tapi ada juga Islam santri. Dan juga ada Islam abangan. Bahkan tadi malam sudah saya katakan bahwa di Indonesia, negara yang terbesar Islamnya. Namun juga Islam dibagi tiga. Masih banyak Islam abangannya. Walaupun secara global, secara dunia, Indonesia nomor satu Islamnya. Tapi belum ditinjuk ke dalam Islamnya. Itu adalah terbagi-bagi. Kalau yang Islam santri, ya hanya segini. Islam santri hanya di pondok-pondok pesantren. Hanya di pesulukan-pesulukan torekop. Hanya di masjid-masjid yang mau pengajian. Yang punya guru. Jadi santri yang tidak punya guru sangat ilmu sama sekali. Tidak mengenal piyai. Tidak mengenal pondok pesantren. Itu adalah namanya Islam abangan. Jadi di Indonesia, walaupun terkenal Islam yang paling tinggi. Tidak negara yang paling tinggi, termasuk di Pakistan, termasuk di Panglages. Itu negara-negara Islam yang paling tinggi Islamnya. Namun di Indonesia paling tinggi namanya yang paling tinggi. Kalau sehakikatnya yang memenuhi Islam itu terbagi tiga. Yaitu Islam peyai, dan Islam santri, dan Islam abangan. Yang paling banyak adalah Islam abangan. Islam abangan apa artinya? Islam abangan adalah Islam. Yang agama Islam KTP-nya Islam. Namun tidak mengerjakan syarikat Islam. Tidak mengenal ajaran Islam. La, wala, la, solat, wala, zakat, wala, soma, wala, haja. Artinya tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji. Banyak sekali. Maka kalian semua ditutup pada hari ini. Menjadi santri yang murni, santri yang tulen. Walaupun berapa tahun, ya tadi malah sampaikan, walaupun hanya sebulan harus mau jadi santri. Kalau ingin besok di Awajaneng berlindung dan ditolong dan mendapat syafatnya para pendapat. Maka untuk itu hari ini, tadi sudah berjanji sebagai santri. Siap untuk mendampingi negara kita, NKRI. Siap untuk menjaga NKRI. Siap menjaga, yaitu kebenekaan Tunggal Ika. Jangan ikut-ikut Islam-Islam radikal. Islam yang melawan negara kita, melawan Pancasila dan NKRI. Walaupun bergabung, aneh kata kita tetap tidak mau berduduk saja dengan orang-orang radikal. Itu sudah, apa namanya, ini tidak boleh. Itu sudah. Kalau menurut ahli tasa umum, itu adalah diharapkan. Apalagi bergabung, apalagi memilih. Apalagi bergabung, apalagi memilih. Arab. Itu, kalau dengan orang-orang ketua-tua yang di luar, ahli setiap warga ma'ah, yang memusul di dalam kita. Maka saya harapkan dari saat ini, untuk, ya, seperti hibur. Sekolahnya, minggu wet, pas minggu, ya kan. Najinya, untuk persian nanti, istirahat. Tujur istirahatnya, tadi tetap sholat, ya. Mulai hari kemarin, sudah capek. Ya, untuk mengenang, ya, jasa-jasa ulama. Man'ana, ya. Jangan hanya di lesa-jasa, sampai hati. Saya kalau nyari Man'aman, itu bagi saya di Banyuwangi, ya. Kalau saya, macam Man'ana, itu. Bagi saya di Banyuwangi, di Makomnya. Maka siapa saja yang di pesantren, jangan tinggalkan pesantren. Yang pernah di pesantren, perjuangkan pesantren. Jangan jadi alumi pesantren, tidak mau mengajar di pesantren. Harus wajib menguri-uri pesantren. Entah pesantren mana, selama pesantren. Apalagi pesantren-pesantren yang harus sunah merjamaah. Saya hibu kepada para ustadz, para pesantren. Bagi yang sudah merasa tamatan dari pesantren, jangan putus silsilah ilmunya. Jangan putus silsilah perguruhannya. Ya, itu tetap mengajar di pesantren. Entah itu ada uangnya atau tidak. Jadi, setiap saat yang sudah aluni, sudah pinter, bertamat dari mana-mana, sudulkan ke nasi pesantren. Masih banyak kurang ustadz. Karena kalau yang baik, satri 10, ustadz 1. Pembimbingnya 1, itu saja bisa baik. Namanya pembimbing. Jadi, sangat-sangat kurang, kalau hanya beberapa orang. Kalau hanya beberapa orang. Maka untuk itu, di pesantren ini masih menerima lomongan. Yaitu daripada ustadz 1, di rasa tiga. Untuk mengajarkan agama, meneruskan perjuangan, yaitu para ulama. Maka jangan sampai mundur, dan jangan sampai kosong. Walaupun jauh, walaupun jauh, seperti alumni-alumni, tidak harus alumni dari sini. Termasuk alumni dari Darussalam, Rokabuk, termasuk alumni dari Cekediri, termasuk alumni dari Subian, seperti Pak Kosman, dan sebagainya. Itu semuanya saya harapkan itu bergabung dengan pesantren. Itu supaya silsilahnya nyambung. Sampai, Besok adalah berkumpul bersama-sama para ulama, para santri, para mulut-mulut, yaitu ke surdanya Allah, Allah rumah. Amin. 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 Kemudian, selanjutnya, kesan yang terakhir, karena menerja semakut, kita lama-lama, tapi malam kita sudah lama, kamu juga berjanji, akan pesantren, mau melalui apa-apa jenis, pesantren, walaupun berlampak, supaya jadi santri, yang temen-temen diakui, kita kepengen diakui oleh para ulama, diakui oleh para ustad, diakui oleh para, khususnya oleh Bahasim Asyari, diakui besok. Makanya harus mau pesantren, jangan putus asa, jeripayah, walaupun kayak apa, ya walaupun setahun, dua tahun, walaupun seminggu, dua minggu, sepuluh hari, itu pernah, yaitu, apa namanya, makan di pesantren, tidur di pesantren, depak, duduk di hadapan ulama di pesantren, ya, itu harusnya demikian, itu namanya, santri, santri gadungan, ya, santri gadungan, ya, mau jadi santri gadungan, ya, kamu pernah ikut pelu hari santri, ya, ikut naku dari santri, tapi dia pernah menyantren, ya, katanya Ayuh Mondok tadi malam, ya kan, aku takut, ya, saya itu ngeri, jadi ini orang pun, ngomong Ayuh, Ayuh Mondok ya kan, tapi ditambahin oleh Hasim, Ayuh Mondok semuanya itu bahaya, Ayuh Mondok, ini orang yang laksanlah Mondok, besok terlaksan Mondok, di rumah orang, Ayo kita Mondok di rumah orang, benyir-benyir datang lagi, kita Mondok di rumah orang, kan Mondok cerit, ya kan, rumah gak punya, rumah gak punya, rajang gak punya, namanya Mondok, Pakai, ini masih asik Mondok, boleh ngomong, saya, saya, saya Mondok, milih Mondok di pesantren, apa milih Mondok, namun umah orang, milih Mondok di pesantren, apa milih Mondok di rumah orang, milih Mondok di pesantren, apa milih Mondok, si, ngomong milih di pesan milih mondok di pesan tren apa milih mondok di kondok indah di pesan ayo mondok ayo mondok ayo mondok ayo mondok ayo mondok ya kan tapi gak mau mondok besok kalau kamu perlaksanaan modok bagaimana rupa kora juwe mondok para kora juwe mondok sama ya kan makan nembang-nembang pesan tren yang mandi tanah kita harus mandi kamu mau mondok naik orang mondok besok akurat menu-menu neklamu mondok naik apa jenis sore jembatan layang naudu bilainin ya diwis dari milik ya kan dari santri ini manut santri mondok men santri-santri yang mulut-murut nih santri yang as-asri ya itu saja yang penting kamu jadi santri yang murni yang murni apa yang pasuk murni santri murni apa palsu murni gadungan apa tulen peongan hawe tulen semoga semuanya kalau jadi saya satu yang tulen Masya Allah ya sekian saja besok punya santri apa namanya 100-100 sudah berapa ribu Allah rumah amin nah sekian ya bersepasan nanti apa namanya woi hari ini tidak boleh ada anak-anaknya takalan kau itu kasih sayang ya punya uangnya untuk mayoran berkasih anak yang tidak punya dikasih hari yang jauh dengan orang tuanya tapi jangan pulang ya kan apa-apa pulang minggu minggu pake pulang minggu terlalu sore teka ini kok kiriman dari pulang tidur gila-gila-gila kiriman tiap minggu gak apa-apa ya berpesta terus tiap minggu ya betul-betul sekali lagi semuanya yang yang kami sayangi yang kami cintai pada hari ini ya kamu sih kebangetan banget kongnya aja kebangetan berkaya-kaya kelari apa ya Allah jajah-jajah senang sepi sampai ya dan seneng ya maksap ini semuanya Allah tahun ini jalan-jalan ngomong masih Allah wang di dukung situ mani gitu ya jajah hari ini di larpokemoto tasbih ya dan menguja-muja ya hanya hanya ujian ini hari ini hanya pujian dan kasih saat cara menghubunginya cara menghubungi hari-hari Palentain miram dari Pak ya umum Yahudi ya kan Tuhan ini orang Yahudi yang penting kasih sayang tidak ada komplimian karena orang umai apa orang umai sedinang kok ya kan kamu juga begitu harus apa cara namanya harus menghasihani pada semuanya awal ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya ya saya apa namanya mana-mana sudah dilakukan belum ya mana-mana ya nanti dilakukan sama apa namanya ya roh si jihad ya dua-dua ada mondok ya ada mondok juga ya kan iya ini janji ini mondok berarti janji jadi janji itu tidak harus ikhlas sayo berjudika itu masuk ke podong sudah janji dengan guru dengan biaya sudah berat namanya kamu bicara sudah mengalami mengamalkan itu berarti sudah kamu macam anaknya berusaha ijazah manakim ya kan kalau dihadapan guru ya kamu baca yasih wadilah dihadapan orang saya berarti sudah ijazah itu begitu kamu nyanyi ayu mondok ayu mondok berarti sudah janji enak saja ya kan untung kesa mondok untung ya kan sebulannya dikira lapang sebulannya manut ya 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 dikira lapang sebulannya manut warna pintar malamnya mbok sekian Wallahummafidira komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ikan lagu mars yubunul waton bersari santri nasional dan bers ayu mondok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih